Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ini masalah start menu ya Ataupun taskbar yang error Ataupun tidak berfungsi Jika kita klik disini seperti ini ya Nah, yang video kemarin Sudah saya publish Tetapi masih banyak komentar ya Seperti ini Nah disini intinya itu Start menu nya Atau taskbar nya itu Tidak berfungsi Ataupun error Jika kita klik Oke langsung saja kita Ke tutorial nya Nah disini ada 6 cara ya Ataupun 6 alternatif Yang bisa anda gunakan Untuk mengatasi Start menu ini yang hilang Ataupun yang error Tidak bisa di klik ya Langsung saja Saya sudah merangkumnya Seperti ini ya Disini ada 6 cara ya Ataupun 6 Yang anda bisa setting Atur di laptop Ataupun PC anda Seperti ini ya Yang pertama yaitu Kita menekan ya Seperti tadi Yaitu Jtml ya Plus alt plus delete Seperti ini ya Kita tekan saja di windows Maka disini kita akan melakukan Klik text manager ya Nah setelah itu Kita klik yang disini ya Kita cari Bagian proses ini Kita cari Windows explorer ya Bisa kita scroll ke bawah Ataupun kita Mainkan kursor ini ya Nah ini ya Disini kita setelah itu Temu ya Windows explorer Tek klik kanan Disini langsung kita End stack ya Seperti ini ya Kita end stack Maka layarnya akan putih ya Tidak masalah ya Ini tidak akan mengakibatkan apa-apa Karena kita memberhentikan proses window explorer yang tadi ya Setelah langkah selanjutnya Kita disini ya Kita klik fill Run new text ya Seperti ini Kita ketikkan lagi Nah seperti ini Maka dia sudah terdeteksi ya Bagian ini kita klik Setelah itu kita ok Nah dia akan Muncul lagi seperti ini ya Dia akan kembali ke Start menu seperti ini Task part nya akan aktif kembali Seperti ini ya Akan terrefresh ya Seperti itu Oke ya Itu langkah pertama Disini pastikan Maka akan bekerja ya Jika kita klik Nah sudah bisa ini ya Itu cara yang pertama Ataupun langkah pertama ya Yang kedua Yaitu kita Menggantinya ya Ini sebagai pengganti Atau alternatif Anda tidak bisa Merestart komputer Ataupun mau Mematikan ya Dan menekan Seperti ini ya Disini start menu nya saja Tidak bisa berfungsi Ataupun bekerja Jika kita klik Seperti ini Bagaimana kita ingin Mematikan komputer ya Ataupun merestart Ini sebagai tombol alternatif ya Sementara Anda bisa menggunakan Tombol ALT plus F4 Seperti ini ya Kita tekan ALT ya Di keyboard Sama F4 Nah disini Maka Anda tinggal memilih Di bagian ini Kita pilih saja ya Ini sama ya Cara cepat Anda bisa mengkombinasikan Tombol keyboard Dengan menekan ALT plus F4 ya Jika Anda Disini tidak bisa Bekerja ataupun error Tombol start nya Ya Disini kita bisa memilih Ataupun Insert down Atau mark start ya Dan sebagainya Seperti itu Itu ya yang kedua ya Sebagai alternatif saja ya Yang ketiga Kita akan Setting ya Data Tanggal dan waktu Di control panel ya Oke langsung saja Kita ke TKP Seperti ini ya Kita tekan Control panel ya Seperti ini ya Jika Anda belum tambahkan disini Ketika tombol control panel nya Tidak ada Anda bisa menekan Windows plus F Seperti ini Ketikan saja Control panel Seperti ini ya Setelah itu Langsung Enter Setelah itu kita Kita klik yang ini ya Bagian ini Nah setelah itu Kita pilih date at time Ya seperti ini Nah tunggu sebentar Nah disini akan keluar ya Disini Anda Tinggal pilih yang bagian Menu internet time Seperti ini Ya disini kita Pilih change setting Disini saat pengaturan waktu internet Anda bisa uncheck list ya Ataupun menghilangkan Seperti ini Anda tinggal oke ya Seperti itu Itu yang pertama Bagian date and time ya Yang kedua Kita pilih yang date and time Seperti ini Disini Anda coba Tanggalnya itu Anda Majukan ya Anda bisa majukan Tanggal 15.16 Jadi klik oke Disini juga pengaturannya Anda pilihkan pengaturan yang benar ya Yaitu kita di Jakarta Seperti ini ya Indonesia di Jakarta Nah oke Ini tidak apa-apa ya Sekarang Anda bisa merubahnya kembali ya Seperti itu Setelah Anda oke semua Ini sudah Anda berubah Disini tadi ya Hilangkan alan checklistnya Setelah itu Klik yang update and time Majukan tanggalnya Setelah tanggal 14.16 Errornya Yaitu klik oke Anda klik oke semuanya Seperti itu ya Jika Anda belum berhasil Kita Anda gunakan yang Sistem Restore Windows ya Anda jalankan saja Sistem Restore Windows Seperti ini ya Masuk ke Explorer ya Tekan Windows plus E Nah disini Anda klik yang bagian PC Anda Disini ya Klik kanan Disini ya Pilih Properties Langkah selanjutnya Anda tinggal Pilih yang bagian Sistem Protection ya Seperti ini Nah setelah itu Anda kan disini Sistem bagian PC ini kan On ya Anda tinggal klik disini Kita pilih yang Sistem Restore Seperti ini Nah disini Anda pilih yang bagian bawah Setelah itu kita next Anda pilih yang disini ya Anda jangan lupa Sekiannya Sekian For Average Program ya Seperti ini Jika sudah Maka sudah ada Seperti ini ya Disini setelah selesai Biasanya disini ada Tombol Finish Anda tekan Tombol Finish Klik saja Maka akan Restart sendiri Atau merevers ya Jadi perhatikan Tombol Start menunya Ataupun Taskbar nya Berfungsi atau belum Seperti itu Yang kerenkah kelima Kita langsung saja ya Kita menggunakan Atau menambahkan username ya Bagian settingan Di High Key Class Route ya Seperti ini Kita langsung saja Yaitu kita tekan Tombol Windows Plus plus R ya Disini Kita ketikan Seperti ini Regedit ya Excel Seperti itu kita langsung Enter Perhatikan kita pilih bagian yang paling ke atas Yaitu Ini ya Bagian ini Kita klik kanan Disini ya Setelah itu kita klik Permission Nah seperti ini Nah bagian disini ya Bagian username ini Ada All aplikasinya telah hilang ya Biasanya seperti itu Ini terjadi karena Anda biasanya Habis meng-rollet Ataupun meng-install Software ya Seperti Photoshop Ataupun Corel Draw Maka disini akan hilang ya Username nya Kita tambahkan saja Disini Kita ketikan seperti ini ya All Aplication Page Ya Seperti ini Nah Setelah itu Kita klik ok Nah dia akan Tambahkan disini ya Oke Setelah itu kita blok ini ya Kita klik arahkannya Arah Maksudnya kita blok Seperti ini Disini bagian Red nya ya Kita Bagi nareknya Kita izinkan Setelah itu kita apply Tunggu sebentar Selanjutnya kita klik ok Ya kita close Cara yang kelima ya Yang cara ke enam Ini khusus yaitu Laptop Asus ya Anda ribut saja Atau reset ya Windows 10 Video yang dahulu Sudah saya bahas juga ya Nantikan dulu laptopnya ya Biasa Tinggal menekan Soft down ya Anda hidupkan kembali Tekan tombol power ya Di keyboard itu Sambil bersamaan F2 ya Tekan terus Sampai muncul Di sistem BIOS nya Setelah itu Anda tekan saja Ataupun pilih F8 ya Disitu ada Petit tampilan monitor Di BIOS nya itu Paling kanan ya Paling kanan bawah Itu ada F8 Disitu Anda pilih Setelah itu akan muncul Anda tinggal ribut saja Seperti itu ya Oke jika Anda belum paham Anda silakan untuk mengulangi Atau menonton video ini ya Berulang-ulang Lakukan dengan 6 cara ini Dipastikan Start menu yang error Ataupun taskbar yang Tidak berfungsi Jika Anda klik ya Sekarang pasti sudah berhasil ya Oke jika video ini Dirasa bermanfaat Atau belum berguna Silakan Subscribe Like, Comment, Share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton